Bisa jelasin soal kedatangan Kedatangan kita ke Kolda Metro Jaya Melaporkan saudara DS Dengan laporan Berhubungan dengan ujaran kebencian Tapi menyangkut ras dan etnis Tepatnya Undang-undang nomor 40 tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi Ras dan etnis Artinya pasal itu adalah Yang sering terjadi Perang antar suku, konflik antar suku Sebenarnya diakomodasi oleh Undang-undang tersebut Akan tetapi pasal yang kita masukkan Disini adalah 156 Itu yang tertuang dalam KUHP Ancaman hukumannya adalah 4 tahun Tapi nanti penyidik Akan mengembangkan ke pasal Yang berhubungan dengan ujaran kebencian Menyangkut ras dan etnis Terkait kata-kata yang disampaikan oleh Deni Sumargo Deni Sumargo atau DS Menyampaikan dugaan Tintang didananya, bagaimana disebutkan tadi Nah disampaikan disitu Dia ada kata-kata Menantang ras tertentu Lebih tepatnya ras bugis Nah kurang lebih Dia menyampaikan Saya Makassar Kau bugis kan bang Kau bugis kan bos Nah disampaikan seperti itu Angkat pedangmu Nah kemudian dilanjutkan kata-katanya lagi Kemudian dilanjutkan dengan kata apa? Kasih tau kasihmu Nah bukan seperti itu Habis itu Kau ada burung kan Cabut pedangmu Jadi kata-kata itu jelas-jelas Menantang Antar suku Yang ada di Indonesia Terutama bugis Makassar Jadi Di sisi lain Kami mengakomodasi Suku bugis Makassar Yang ingin Yang keberatan Dan ingin melaporkan DS ini Karena membuat Keresahan di masyarakat Jadi yang terjadi disini adalah Bukan hanya di Bugis dan Makassar aja Yang melaporkan Sampai ke Batam Dan hampir seluruh wilayah Republik Indonesia Dan kami mempunyai posko Untuk menampung Terkait Hujanan kebencian tersebut Agar tidak terulang Di kemudian hari Sebelum dilaporkan Atau sudah Mengirim somasi ke pihak Densu? Nah disambungkan oleh Mas Ramping Jadi hari ini Memang kita sudah laporkan Denny Semargo Terkait omongannya Yang menantang-nantang Jadi supaya dia tahu Bahwa negara ini Diatur oleh hukum Gak bisa as pun Jadi pada hari yang Kemarin dia datang Ke rumah Pak Hatabas Dia datang justru Untuk menantang Karena orang datang Harusnya silaturahmi Begitu masuk ke dalam rumah Denny Semargo Malah minta dipukul Ini kan bodoh Datang ke rumah orang Mau klarifikasi Tapi minta dipukul Ngajakin berantem Katanya Pak Hatabas Mau menghajar dia Padahal Denny Semargo Datang ke rumah Duduk Kemudian Pak Hatabas Habis sholat datang Kemudian setelah itu Dia menantang Supaya dipukul Kalau dipukul Sama Pak Hatabas Saya yakin dia akan Dia akan Lapor polisi Eh sorry Dia akan lapor polisi Ya memang Sudah maunya dia Tapi Pak Hatabas kan Gak sebodoh itu Malah dia Kemudian dia bilang Mengatain begini Kamu pukul saya Saya tidak akan melawan Ini tuh Yang banci siapa Masa Sudah datang ke rumah orang Mau ngajakin Mau minta dipukul Tapi tidak melawan Ini lucu Makanya kita laporkan dia Terkait kesombongannya itu Dan dia datang ke sana Kalau memang mau berantem Contoh orang Madura Dia bisa datang untuk carok Janjian di tempat yang sepi Contoh orang Betawi disini Ya dia duel Contohnya juga ada Makassar juga ada Sirena Banci Janjian di tempat sepi Bukan bau-bau wartawan Ini cupu Bencong namanya Jadi somasinya sudah diajukan Sudah dikirim atau belum somasinya Somasi kita tidak pernah mengirim somasi Sejauh ini berarti Tidak ada tanggapan dari Soal laporan ini Berarti pihak Densu juga belum tahu Somasi itu bisa kita katakan secara langsung Gak somasi Artinya disini Artinya disini Omongan Pak Hatabas Yang sudah memberikan Pembicaraan klarifikasi Itu juga somasi juga Gitu loh Tapi kan pada saat setelah Diklarifikasi oleh Pak Hatabas Dia datang justru ke rumah Kalau memang dia jagoan Kalau Densu memang jagoan Janjian bos Sama si Pak Hatabas Dimana Tempat sepi Boleh sih itu Baku hantam Tapi kalau bawa-bawa wartawan Bawa-bawa dia Itu mau podcast Bencong namanya Gitu loh Itu mau podcast Jadi setelah itu Dia klarifikasi lagi Lewat podcastnya dia Seolah-olah dia mau dipukul Dia mau dianiaya Gombal itu Berarti sebelum Buat laporan Juga tidak ada komunikasi Dengan Densu Untuk mediasi atau gimana Negara ini Negara ini Sudah Sudah mengatur Bagaimana cara kita Melapor polisi Laporan polisi ini Sudah diterima Artinya sudah ada Titik awal Tindak pidana disini Kalau tidak ada Tindak pidana Maka tidak akan Ada laporan polisi Diterima Kita bukan abal-abal Kita bukan mau main-main Disini Ini masalah hukum Ini sudah menimbulkan Keresahan Jadi pelajaran ini Buat siapa aja Terutama buat Densu Jaga bicaramu Ini kawan-kawan nih Dari Makassar Bugis ini Ini Bugis Makassar Bapak Parhatabas Tapi berhubungan dengan Ras dan etnis Laporan tersebut Berhubungan dengan itu Berhubungan dengan Anti diskriminasi ras dan etnis Ataupun Hapusan diskriminasi ras dan etnis Walaupun pasal yang kita pakai Pasal dalam KUHP Jadi pernah kita layangkan somasi Akan tetapi ini menyangkut Ras tertentu yang disebutkan Ada bahasa tantangan Yang menyebabkan banyak Toko-toko masyarakat Dan orang asli Bugis dan Makassar Keberatan dengan tantangan tersebut Ini merupakan perwakilan Toko-toko tersebut Yang nanti akan menyampaikan Statementnya Bahwa mereka sangat keberatan Atas apa yang disampaikan oleh Densu Bukan hanya terhadap Pribadi daripada Para Tabas Seperti itu Bang berarti bisa dibilang Sampai laporan ini masuk Juga belum ada tanggapan Dari pihak Densu Sampai sekarang belum ada Dan perlu diketahui Ini adalah berhubungan Dengan tindak pidana material Yang dampaknya sudah kelihatan Dengan banyaknya orang Bugis dan Makassar Yang merasa keberatan Terhadap apa yang disampaikan Oleh Densu Dalam menjawab podcast ya Beliau menyampaikan Bang dari apa-apa Hari ini Kita hanya mendampingi Kawan-kawan Bugis Makassar Ke Polda Metro Kita mendampingi ini Kita menyalurkan aspirasi Dari pada kawan-kawan Orang-orang Makassar Sama Bugis Datang ke sini Itu Nanti beliau akan bicarakan Sini Pak Sini Boleh Siapa yang mau bicara Nah Nah Bapak Bapak Sedalik Sini Dengtengah Cerita ini Bugis Makassar Kaget juga Adanya masalah begini Bugis Makassar dari dulu itu bersatu Bugis Makassar Bugis Makassar Dari dulu Dari zaman Belanda sampai sekarang ini Jamannya Pak Siapa Perubowo Demana kita Bugis Makassar bersatu Dan Bapak Perubowo juga mengakui Bugis Makassar Ini kenapa ada masalah Disitu kita sesalkan dari Bugis Makassar Bicara ini hasil Bugis Makassar Bicara ini hasil Bugis Makassar Jangan sampai Antara Bugis Sama Makassar Peran Itu gak ada cerita Kita tidak inginkan sampai disitu Pak Tapi dengan ada halnya seperti ini Pak Nanti Bapak sendiri akan memanggil Deni Sumargo Untuk Konfirmasi Ya itu bagaimana Tindak lanjutnya nanti Laporan Laporan ke Poldas ini Apakah beliau dipanggil Apapagaimana Jangan sampai Ini terjadi Pertumpahan darah Betul Jangan sampai pecah belah Jangan sampai pecah belah Bugis Makassar Dan saya sangat sesalkan Saya asli Bugis Makassar Jadi intinya disayangkan ya Untuk membawa Kata ras ini Dibawa ke Rana Hukum ya Karena kan ini juga Akan ada pemilihan umum kan Karena konteks Pemilihan umum Membawa dengan ras Gimana nih Coba perlu wakilan lain Dari Pak Ini Dari aliansi MKBBM Oh iya Boleh ditanya Sama prinsipal lagi langsung Ya kami juga dari FKBBM Forum komunitas pengguna Bugis Makassar Jakarta Utara Ya Jakarta Utara Kami punya kartu Ada Ada Jadi biar kesannya Kita gak buat wak nih Ada aliansi Ada orang-orang pener Dan orang Bugis Dan orang Makassar Tadi dari Bukis Makassar Tadi ada video Terus ada video yang konten yang saya sebutkan tadi Kami Bugis Kami Bugis Kami Makassar Bos Kau Bugis kan Gitu loh Disitu dikasih Dari dulu bersatu Itu Bugis Angkat pedangu ya Kata-kata seperti itu Mungkin ancaman hukumannya seperti apa Ancaman hukumannya Kalau yang kita laporkan disini Empat tahun Karena berhubungan dengan Tindak pidana Dalam Kita Pendang-undang hukum Pidana Tapi yang kita pernah laporkan di selatan Itu Ada masuk Berhubungan dengan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis Itu ancamannya Lima tahun Kalau lima tahun Bisa langsung ditahan Seperti itu Bang mungkin boleh Dijelaskan sedikit Kerugian dari Yang dirasa gitu ya Mungkin dari komunitas Bapak-bapak dan abang-abang ini Kerugian yang dirasa Atas dari Yang disebut sama Bang Densu gitu Kerugian itu dari Persentuan Bugis Makassar Indonesia itu Hanya memisahkan Rasuku Bugis Makassar Itu aja Yang kami gak mau Gak mau dipisah gitu ya Jangan sampai terjadi keributan Jangan sampai terjadi Ini akan memisahkan itu Bugis Makassar Boleh Kata-kata dari luruh pergetuan Dan itulah kami Sangat sesatun Sampai ada terjadi Pak ini mungkin Kalau misalnya Dari pihak Densu sendiri Ingin Ambil jalan tengah Mediasi dan damai Mungkin seperti apa Tanggapan itu Respon Respon dari bapak dan abang Daripada harus Dibawa ke Hukum gitu Misalnya Pihak Densu Menawarkan untuk Berdamai aja Cari jalan tengah Apakah mau Membuka pintu damai Laporan polisi Sudah kita Sudah kita buatkan Walaupun kita lihat Disini adalah Bentuk adalah Tindak pidana Yang menyangkut Rasanya dan etnis Dan siapapun bisa melaporkan Bukan bentuk Tindak pidana Aduan Nah akan tetapi Disitu Kalau memang Ada konteks Yang bisa kita Lakukan dimediasikan Terutama misalnya Kita lakukan Restoratif justice Bisa jadi Bisa jadi Enggak Tapi itu salah satu Alternatif perdamaian Yang seperti Yang ditanyakan oleh Rekan wartawan Akan tetapi Kalau kita bicara Dampak yang dilakukan Penyidik Akan menjampaikan Sesuai dengan Temuan yang ada Terutama menyangkut Pidana pormil itu Tindakannya itu Atau dampak Dari yang dilakukan itu Kelihatan misalnya Ada orang yang Berdemo Ada orang yang Melaporkan Ada kisru Ruhara Akibat dari Ujaran kepentingan Dalam bentuk Ras dan etnis ini Seperti itu Oke Abang dan Bapak Terakhir mungkin Yang Bapak dan Abang Inginkan gitu Dari laporan ini Mungkin berujungnya Seperti apa Yang diinginkan Orang Bugis Orang Makassar Tahu bagaimana Menelesaikan perkara Mau dia damai Mau dia tarung Mau dia Berperang pun Tahu Begitu ya Pak Tahu cara Dan orang Bugis adalah Orang laki-lakinya Laki-laki Bukannya bencong Ngajakin berantem Tapi bawa-bawa Podcast Bawa-bawa Wartawan Dia orang kan juga Orang Makassar Jadi datang Bagaimana Dia udah tau Kami tidak akan Mengajarkan Deni Sumargo Bagaimana cara Menjelesaikan perkara ini Karena orang Makassar Orang Bugis Orang Sulawesi Selatan Tahu bagaimana Cara menyelesaikan perkara Baik secara damai Maupun kejantanan Gitu ya Maya Baik Kita pikir udah cukup Gitu ya Terima kasih